Intro Kembali di Ayus Prime Pemirsa, keluarga terpidana kasus Vina didampingi tim kuasa hukum. Melaporkan Ibtu Rudiana ke Barat Skripolri. Ibtu Rudiana diduga menganyaya dan mengintipidasi para terpidana agar mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra didampingi tim kuasa hukum tiba di gedung Barat Skripolri, Rabu Siang. Kedatangan mereka untuk melayangkan laporan terhadap Ayah Mendiang Eki, Ibtu Rudiana terkait dugaan penganyayaan dan intimidasi yang dialami para terpidana saat ditangkap pada 2016 silam. Pihaknya menduga penganyayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan agar mereka mau mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Terjadi penekanan, penganyayaan, dan ini yang kita akan buktikan, kita laporkan ini hari ini kan gitu kan terjadi penganyayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda bahkan ditusuk dari belakang, mereka tidak pernah lakukan tapi karena tidak tahan siksaan mereka akan lakukan apa? Akhirnya mengaku, kan gitu kan? Nah, kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Nah, ini supaya menjadi no fun. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Kuasa hukum terpidana kasus Vina, Ruli Panggabear menyebut kasus dugaan penganyayaan yang dialami kliennya baru dilaporkan karena para terpidana minim pengetahuan terhadap kasus hukum. Sementara penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi mengatakan dugaan kesalahan prosedur seharusnya dilaporkan sejak 2016. Dan berikut sebutkan dialog dalam program Anyu Sore beberapa saat lalu. Kalau saya bicara berkas, memang ada putusan para peradilan pada waktu itu. Tapi para peradilan itu soal tersangka, penetapan tersangka gitu. Bukan soal yang pemukulan dan lain sebagainya gitu. Oke. Begitu. Tidak pernah dilaporkan sebelumnya berarti Bang Ruli pertama kali? Artinya yang mengenai masalah pemukulan ini belum pernah dibuat dalam satu laporan tertentu atau dimasukkan dalam para peradilan, para, apa namanya, para pib. Kalau dulu, tindakan penyidik ataupun polisi cirebon dulu itu dianggap peliru ya, prosedurnya dan asarat-saratnya, itu mestinya diadukan dulu-dulu gitu. Tapi kan dulu tidak ya. Sehingga akhirnya dibutus mengaku karena ditekan gitu kan. Dan kemudian sekarang mereka tidak terima dan mereka dalam rangka untuk itu kemudian baru mengajukan sekarang ini. Nah dulu kan pernah ada tuntutan supaya diperiksa, itu diana itu. Ya sudah, waktu itu propam katanya sudah turun. Tapi kesimpulannya tidak ada pelanggaran eti, kan katanya kayak gitu gitu. Nah sekarang karena dulu juga argumentasi bahwa orang-orang itu mengaku karena dipukuli itu adalah karena dipukuli dan kemudian setelah itu ternyata hasil daripada ceking propam itu tidak mendapatkan pelanggaran etika ya maka para yang korban ini sekarang mengajukan laporan untuk membuktikan bahwa dulu memang dulu itu pernah terjadi penyiksaan atau apalah dulu ketika diperiksa itu. Jadi pada waktu itu mereka ini, mohon maaf ya, mereka ini selain SDM-nya rendah kemudian mereka kaum bapak, ya kulilah gitu. Pengetahuan mereka tentang hal ini tidak memadai. Mereka tahu isi daripada putusan pengadilan ini saja, itu baru ketika kami beritahukan kepada mereka nih ini loh putusannya begini dan lain sebagainya. Mereka baru tahu itu. Sebelumnya 8 tahun ini dia nggak tahu, nggak tahu aja, nggak tahu apa-apa gitu. Dia nerima aja manut. Inilah yang menyebabkan kami ingin uji gitu. Ketika dia menyanggah bahwa pak nggak begitu, kami tuh begini, begini, begini. Nah itulah yang kami kumpulkan gitu. Ayo kita uji deh. Betul nggak gitu? Kita dalam hal ini tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi kita ingin menuduhkan sesuatu pada sesuai dengan fungsinya gitu. Sehingga kami dalam menyusun PKI ini menjadi runut. Begitu. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Arianto, kalau nanti Ibtur Rudiana ternyata dari hasil pemeriksaan dinyatakan bersalah melanggar SOP, apa sanksi terberat yang bisa dijatuhkan untuk Ibtur Rudiana? Kalau saya, ini beri perhitungan saya ya, Ibtur Rudiana itu kalau cuma dilihat melanggar SOP, itu kemarin sudah diperiksa melalui prosedur pro-pam itu gitu. Oke, tidak ada. Dan hasilnya kini tidak ada kan gitu kan. Nah sekarang kalau ini kan beda ini, dia dilaporkan sebagai tersangka. Kan gitu kan, bahwa dia dulu melakukan pemukulan. Maka polisi akan mengadakan penyidikan. Ibtur Rudiana tetap diperlakukan sebagai suatu tersangka biasa gitu ya. Kemudian akan diselidiki pasti. Mesti akan dilihat dulu, saksi-saksi dulu, dulu dibukulnya di mana, buktinya apa, dan sebagainya. Kalau cukup bukti, ya mungkin nanti akan dikirim ke kejaksaan, apanya berkasnya itu. Tapi kalau tidak cukup bukti, ya mungkin tidak bisa diteruskan. Kira-kira begitu kalau laporan daripada Rudiana dan sebagainya. Dinyatakan menang di sidang pra-peradilan. Pegi Setiawan saat ini mempersiapkan tuntutan ganti rugi ke Polda, Jawa Barat. Tuntutan ini untuk mengganti kerugian Pegi yang kehilangan penghasilan selama masa penahanan. Pegi Setiawan akan memperjuangkan haknya sebagai korban salah tangkap Polda, Jawa Barat dengan mengajukan ganti rugi material. Rincian besaran ganti rugi material tersebut mempertimbangkan penahanan selama 49 hari yang dialami Pegi Setiawan di tahanan Polda, Jawa Barat. Permintaan ganti rugi Pegi Setiawan di antaranya yang pertama menuntut ganti rugi karena dua motor sempat ditahan di Polda, Jawa Barat. Yang kedua, dalam tiga bulan selama terlibat penanganan kasus Pegi Setiawan yang bekerja sebagai kuli bangunan kehilangan penghasilan 5 juta rupiah per bulan. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut pihak kuasa hukum Pegi Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar 175 juta rupiah ke Polda, Jawa Barat. Ketua Peradi Oto Hasibuan menganggap kasus Vina dan Eki bisa jadi kecelakaan tunggal dan bukan pembunuhan. Oto membeberkan bukti-bukti yang ia miliki demi menguatkan dukaan Vina dan Eki tewas karena kecelakaan. Di antaranya baut dan daging yang ditemukan di jalanan. Temuan ini harus didalami mengingat menurut Oto daging di jalanan tidak mungkin ditemukan jika pembunuhan terjadi di tempat lain. Kalau itu adalah daging, itu berarti peristiwa kecelakaan akan mungkin terjadi di sana. Mungkin saya katakan. Ini di jembatan ya? Jembatan. Kalau mayak itu dibawa dari tempat pembunuhan, diletakkan di jembatan, maka tidak akan mungkin ada barang ini. Ya kan? Kalau mayak dibawa dari tempat lain, diletakkan di jembatan, otomatis tidak ada barang ini. Nah tapi penyidik pada waktu itu katanya, menemukan ini. Pengacara terpidana kasus Vina Jutek Bongso mengaku tidak pernah menyimpulkan kematian Vina karena kecelakaan. Namun menurut Jutek, kalaupun Vina dan Eki tewas karena pembunuhan bukan dilakukan oleh kliennya. Sementara praktisi hukum Pitra Romadoni menyebut bukti daging yang beredar itu perlu diselidiki terlebih dahulu. Pitra juga menilai, PK yang diajukan para terpidana kasus Vina akan sulit dikabulkan. Terlebih nofum hanya berupa laporan polisi. Kami tidak pernah menyimpulkan bahwa itu sudah benar kesimpulannya adalah kecelakaan tunggal ya. Bahwa ini patut kita duga berdasarkan fakta, bukti. Kalau tidak pun, kalau ini pembunuhan, silakan dicari pembunuhnya. Yang sebenarnya, tapi yang kami yakin adalah bukan oleh klien kami. Kenapa? Ketika itu datang kepada kami di Dewan Pimpinan Nasional Peradi, saya ikut dari awal. Saya diikut dari awal, bersama dengan Ketua Umum, dan ditunjuk langsung untuk membuat tim. Ya kami 126 orang, dan kami aktif 126 orang ini, hampir tiap malam kami rapat. Ya kami rapat. Tiap malam, hampir lah ya, hampir tiap malam kami rapat membahas evaluasi dan sebagainya. Tujuan kami hanya ingin klien kami hak-haknya dikembalikan kalau memang tidak bersalah. Hanya itu saja. Kalau berbicara daging, itu tidak bisa kita simpulkan laka lantas seperti itu. Itu harus ditelusuri dulu. Itu daging apa? Apakah itu daging kambing atau daging yang sengaja ditesronis itu? Itu harus butuh pendalaman yang serius gitu loh. Kalau nopumnya itu laporan polisi, saya kira itu mustahil untuk menjadikan nopum. Karena kita ketahui, Bung Aldi, untuk membutuhkan suatu nopum dalam laporan polisi itu perlu proses dan waktu yang panjang. Dari tingkat penyelidikan saja sampai penyelidikan itu memakan waktu 120 hari. Belum lagi nanti di tingkat penuntutan. Kalaupun itu terbukti ya, di tingkat penuntutan kejaksaan saja sudah memakan waktu 60 hari. Dan selanjutnya, pelimpahan kepada pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut sampai dengan inkrah, banding, maupun kasasi. Itu kurang lebih memakan waktu. Pemerintah Presiden Jokowi Dodo melantik tiga wakil Menteri Baru Kabinet Indonesia Maju. Informasinya, usai jodoh. Terima kasih.